selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mas Rialdi jadi kalau kita udah biasa ngobrol ya ya kita udah biasa yang punya hajat di RNG Motorsport yang ada di BSD yang tiap hari kontrol stopnya yang tiap hari foto yang tiap hari monitor motor untuk dikirim kan memang dipercayakan sama mas Rialdi dan kebetulan gimana di? gue pengen nyari motor Matic bang pengen nyari motor Matic oke sebenarnya sih buat di BSD sendiri ya khususnya buat para viewers RNG Motorsport kita nih brandnya memang RNG Motorsport tapi untuk yang dijual disini itu mulai dari motor cruiser motor spot motor 250 cc dari yang kecil sampai yang terbesar sampai 1000 cc kita punya semuanya bahkan untuk motor Matic dimana buat pada zaman dulu orang pada tau tuh motor Matic tuh hanya sekedar cewek ya vario, mio atau segala macam tapi sekarang dengan perkembangan tahun yang makin maju dengan teknologi yang makin maju motor Matic itu mulai bervariasi jenis ya bos jadi mulai dari cc dari bentuk bahkan dari pabrikan-pabrikan Eropa juga mengeluarkan motor Matic yang unik nah jadi Aldi bakalan saya kasih tau beberapa motor unik jagoannya di RNG Motorsport khususnya motor Matic pas dong pas banget abis ini beli gak? gak tau tenang aja kalau masalah budget gue pasti yakin harganya masuk buat kantong Aldi lagi pula selain kita sharing ke Aldi kita juga sharing ke temen-temen semua jadi kalau temen-temen semua yang punya budget beli motor Matic karena motor Matic kan boleh dibilang range-nya luas juga ya mas iya betul mulai dari motor Honda Beat yang angka belasan juta sampai kalau kita ngomong ADV 750 itu harganya udah hampir ratusan juta Matic basic ya kan? bahkan udah nyalip panigale tuh iya betul jadi boleh dibilang sekarang Matic tuh gak boleh dianggap sebelah mata itu liputan kita kali ini kita bakal bahas bersama mas Rialdi jagonya RNG Motorsport 2 BST kita mulik-mulik motor unik Matic di RNG Motorsport BST stay tune kita lihat dulu motor pertama apa ya oke stay tune bawahnya iya temen-temen subuh om joe lagi ada tamu disana kita lanjutin omongan Matic kita berdua sama mas Rialdi oke mas Rialdi ada jadi gini nih motor apa yang pertama? untuk motor yang pertama gue bakal kasih motor yang paling keceh ini menurut gue ya dimana ini ada skuter Matic Yusso Jenggo jadi diproduksinya di tahun 2014 dan dimasukin dari ATPM Garansindo nah ini motor bentuknya gak pasaran bro kenapa gue bilang ketimbang Pespa atau sekelas motor Matic 150cc seperti merek pabrikan lain dia lebih modern klasiknya dapet terus kesan mewahnya juga dapet ya terus untuk motor ini kebetulan sudah ada variasinya ada pada gitu ini dari hand grip dan bar end dan kelapotnya ini keren banget dia sudah pakai Aero Muffler ini sudah full system dari header sampai ke belakang dan motor ini benar-benar motor nyaman banget buat dialyid drive kenapa gue bilang karena traffic di Jakarta ini kan macet banget ya bro ya so pasti lo bakal butuh motor yang benar-benar nyaman buat dipakai harian nah ini recommended banget tapi kalau buat boncengan aman juga nih buat boncengan mau bapak-bapak ibu-ibu nenek-nenek semuanya bisa lo boncengin semuanya kalau boncengin kali itu gue tutup mata oh tutup mata oke buat harganya berapa nih nah kalau buat motor skutik ini lo gak perlu ngeluarin kocek yang begitu dalam bro karena khusus di RNG Motorsport kita jual hanya 30 jutaan aja jadi buat teman-teman yang pengen motor Matic skutik apa Matic ini harganya cuma 30 jutaan aja bro tapi kondisi udah keren tampilannya udah keren pabrikanya Eropa lagi ya kan ganteng lagi udah ganteng pokoknya terus udah modif apalagi kalau yang pake LD langsung ya oh iya pasti keren pokoknya deh motor yang lain ada bang kalau buat motor yang lain ada gue bakal naik CC di sebelah unitnya nah motor selanjutnya motor X-Max nih bang iya 250 cc yaitu Yamaha X-Max nah jadi dulu buat motor Matic ini dia booming bro kenapa aku bilang booming karena ketika customer pengen cari unit di RNG Motorsport dia pengen cari motor 250 cc sport tapi kondisinya waktu itu produksinya masih belum terlalu banyak nah ketika RNG Motorsport sudah menjual motor second ini ini antusiasnya banyak banget terus harganya stabil terus dilihat deh dari tampilannya ini agresif banget nih agresif pajam lampunya udah LED dengan masinnya kenceng banget bro SOHC terus joknya juga lebar ini nyaman banget ya suspensinya juga enak banyak deh kelebihan-kelebihan dari motor Matic ini pokoknya nyaman nyaman banget buat Tano buat touring ataupun dalam kota masih oke deh kalau buat boncengan juga buat boncengan oke juga pastinya buat harga oke kalau buat harga nih yang menarik motor ini harganya stabil banget jadi di RNG itu cuma jual sekitar 40 jutaan dan ini emang motor prima dona sih kalau saya bilang karena peminatnya banyak banget antusiasnya buat para pencinta motor Matic itu sangat tinggi untuk motor ini jadi kenapa untuk sekelas motor Matic 250 cc Yamaha X-Max paling banyak di jalanan ayo bang ada lagi motor yang lain ada satu lagi jagoan gua jagoan RNG motorsport BSD ini pasti lebih keren lagi apa itu mau tau gak tau oke kita lanjut lanjut oke teman-teman semua kita ada di motor ketiga nah disini ada motor apa nih bang oke teman-teman semua nah jadi sekarang ini ada motor Honda Forza Honda Forza 250 cc sama seperti Yamaha X-Max tadi cuman ini motor tidak diproduksi disini jadi ini bukan CKD tapi ini import dari Thailand langsung dari Thailand langsung dari Thailand masuk ke Indonesia ya gitulah barang import gitu kan dan harganya agak sedikit lebih sedikit lebih mahal daripada motor sebenarnya yang lebih menarik dari motor ini ini desainnya mewah banget bro nah dari lampu ataupun dari Sepionnya dia Sepion ini sudah ada sudah ada send LED lampunya sudah pakai LED juga sudah ABS tentunya karena motor metik 250 cc standar pengeremannya hampir sudah pakai ABS semuanya terus yang paling menarik nah ini dia elektrikal untuk windscreen dia bisa naik turun naik turun guys naik turun guys bisa lihat nih bisa naik turun ya coba deh kali keren banget kan keren banget ini salah satu teknologi terbaru dari Honda dimana dia selalu memenjakan konsumennya biar gak masuk angin itu salah satunya sih karena windscreen ini buat menghalangkan menghalang angin yang kencang terus kelebihannya ini motor gue udah pernah pakai ini motor enak banget nyaman banget jadi gak salah kalau Honda mengeluarkan motor ini dengan harga yang agak sedikit dari kompetitor ya lebih mahal dari kompetitor ini motor nyaman banget terus posisi ridingnya dia lebih pendek daripada Yamaha Xnex jadi untuk ukuran para konsumen di Indonesia tentunya lebih pas nih buat apa dialerate ataupun touring juga segala macam karena CC 250 cc jadi lebih lebih enak kalau buat jalan jauh juga pokoknya posisi ridingnya enak suspensinya enak banget itu pun torsi bawahnya juga enak pokoknya the best ini dengan fitur HSTC jadi dia ada fitur HSTC jadi HSTC itu Honda selectable torque control jadi semacam kalau di Monggi itu kan kayak traction control ya nah disini ada torsi pengaturan torsinya udah bisa diatur dari motor ini canggih banget kan canggih banget canggih banget bos motor buat harganya berapa bang nah kalau buat harganya ya gak usah malah-malah kalau di RNG 60 jutaan aja bro 60 jutaan tapi kalau dibandingkan dengan fitur yang lo dapat motor ini dengan harga 60 juta itu hampir setara sama motor-motor spot 250 cc yang lagi ada booming-booming sekarang bro fitur yang udah keren motor nyaman buat harian oke daily drive ya oke so far kalau buat touring juga oke oke banget pokoknya oke banget deh motor di atas ini ada bang kalau untuk di atas ini tadi kita baru aja satu laku Yamaha T-Max Yamaha T-Max Yamaha T-Max tapi udah laku dan itu harganya udah ratusan sih itu bukan inceran gue pokoknya itu udah keren nah jadi kan tadi 3 motor tadi udah dijelasin nih kira-kira Aldi pengen yang mana nih pengen yang mungkin kayaknya ngambil yang ini sih yang scooter ini ya scooter Matic ini ya boleh jangan masalah sebenarnya budgetnya kan masih 30-an ya tapi masih belum tau juga sih ada tabungan dulu boleh boleh cuman kalau buat jadi fuckboy sih oke banget nih motor cocok banget tapi gue bukan fuckboy ya lu bukan fuckboy tapi pelakunya oh oke bukan ya nah halo temen-temen semua sorry tadi lagi ada tau gimana mas Rialdi sama Aldi wah namanya nih ya Rialdi Aldi nah itu dia bos kayaknya sama-sama fuckboy ini bos ini cuman ini fuckboy jadul ini fuckboy modernnya nah jadi kurang lebih itu aja tadi walaupun gue gak sempet nemenin disini cuman mas Rialdi memang salah satu orang yang boleh dibilang paling paham lah mengenai stok-stok motor yang ada di Arine Motorsport BSD dan di liputan kita kali tadi sudah dijelaskan ada motor apa aja mas Rialdi ada pusat ini ada pusat Jenggo ada Yama X-Max sama ada Honda Forza ada Forza dan mungkin bisa jadi referensi buat temen-temen semua untuk motor 30 jutaan 40 jutaan dan 60 jutaan dan juga 60 jutaan dan itu semua ada di RNG Motorsport BSD semoga liputannya bermanfaat buat temen-temen semua juga dan juga bermanfaat buat Aldi next kalau ganti motor jangan lupa yang mana-mana hubungin kita pastinya pokoknya buat temen-temen semua jangan lupa like, komen, subscribe komen di bawah kira-kira ada masukan gak kira-kira motor apa nih yang mau kita review selanjutnya untuk kita bahas dan kita sampaikan ke temen-temen semua dukung terus channel ini supaya kita bisa menampilkan informasi-informasi yang terakurat terakurat berkaitan dengan informasi dunia motor roda dua pastinya ya motor roda dua sih oke ketemu lagi dengan gue Joe Arnji Motorsport dengan Aldi dan saya Rialdi Rialdi pokoknya sehat selalu dan thank you Assalamualaikum Wr. Wb bye-bye bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati